Yang juga menjadi sorotan, Badan Pengawas Pemilu Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur menyebut Bupati terpilih Sabu Raijua Orien P. Riwukore merupakan warga negara Amerika Serikat. Informasi soal keluarga negaraan Bupati terpilih Sabu Raijua Orien P. Riwukore didapat Bawaslu dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Yang menyatakan bahwa Orien P. Riwukore merupakan warga negara Amerika Serikat, KPU mengatakan proses pemeriksaan administrasi kependudukan sebelumnya telah dilakukan untuk memastikan keluarga negaraan Orien P. Riwukore pada Pilkade Sabu Raijua Desember lalu, pasangan Orien, P. Riwukore, dan Tobias Uli diusung oleh PDI Perjuangan dan Demokrat. Setelah mendapat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, informasi soal keluarga negaraan Bupati terpilih Sabu Raijua Orien P. Riwukore kembali didalami oleh Bawaslu Nusa Tenggara Timur. Bawaslu Nusa Tenggara Timur masih menunggu dokumen resmi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait keluarga negaraan Orien. Hari ini di Jakarta, Bawaslu juga sudah mendatangi kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk meminta dokumen terkait Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kedutaan Besar Amerika tidak direspon. Tanggal 15 September, kami mengirim transurat kembali kepada Kedutaan Besar Amerika. Dan kami belum mendapatkan kabarnya. Baru kemarin, tanggal 1 Februari 2021, kami mendapatkan balasan dari Kedutaan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa beliau, Pak Orien, merupakan warga negara Amerika Serikat. Hari ini, kami Bawaslu Nusa Tenggara mengadakan kunjungan ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk meminta bukti fisik daripada surat yang dikirimkan melalui email. Wakil Ketua Komisi 2 DPR meminta pihak berwenang memeriksa kebenaran status keluarga negaraan Bupati Saburai Juwa terpilih. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Sam Suri Zal, menyebut Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu Pusat perlu mengecek keabsahan status keluarga negaraan Bupati Saburai Juwa Nusa Tenggara Timur. Menurut Sam Suri Zal, jika memang Bupati terpilih Saburai Juwa terbukti masih aktif sebagai warga negara Amerika, maka kemenangannya gugur. Ketua Komisi 2 DPR, Fraksi Partai Persatuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Juwa Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Ketua Bawaslu bersama anggota... Sementara, karena persyaratan keluarga negaraan itu adalah mutlak, dan itu memang kita tidak menganut azas duwi keluarga negaraan, kita cukup dengan satu warga negara Indonesia, Indonesia atau bukan Indonesia. Jadi oleh karena itu, kalau dia masih ada memegang keluarga negaraan itu, nanti dalam penyelidikannya sah misalnya seperti itu, artinya kemenangan beliau bisa dibatalkan. Dan itu gugur demi hukum. Ketua Komisi 3 DPRB